Halo semuanya, selamat datang di channel saya Imade Mulyana Putra. Di video kali ini, saya akan menganalisa Sambang BTN. Bank BTN atau Bank Tabungan Negara TBK merupakan Bank BUMN yang penyeluruhan kreditnya berfokus pada kredit perumahan, khususnya KPR. Bank BTN merupakan bank dengan paksa pasar KPR terbesar di Indonesia, yang mana Bank BTN menguasai 39,1% paksa pasar KPR nasional dan 83% paksa pasar KPR subsidi. Bank BTN memiliki dua unit usaha yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Ada pun produk dari Bank BTN yaitu produk konsumer, produk komersial, dan produk syariah. Kredit yang disalurkan Bank BTN sampai dengan tahun 2022 mencapai Rp298 triliun. Penyeluruhan kredit ini bertumbuh 8,5% dari tahun 2021, yang mana jika kita breakdown, penyeluruhan kredit Bank BTN terbagi atas dua jenis kredit dari tujuh segmen. Jenis kredit yang pertama yaitu kredit perumahan, yang terbagi ke dalam segmen KPR bersubsidi, KPR non-subsidi, kredit perumahan lainnya, dan kredit konstruksi. Jenis kredit yang kedua yaitu kredit non-perumahan, yang terbagi ke dalam segmen kredit konsumer, kredit komersial, dan kredit korporasi. Jika kita melihat portfolio kredit Bank BTN sampai dengan tahun 2022, jumlah kredit pemilikan rumah atau KPR mencapai 78% dari total kredit yang disalurkan. Oleh karena itu, Bank BTN dikenal sebagai Bank Spesialis KPR. Jika kita lihat lebih lanjut, porsi kredit KPR subsidi mencapai 48,9% atau hampir setengah dari total kredit yang disalurkan Bank BTN. Yang mana selama lima tahun terakhir, kredit KPR subsidi tersebut memiliki pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan 9,7% per tahun. Untuk tahun 2022 saja, Bank BTN berhasil menyelurkan kredit sebesar 87,5 triliun. Dari kredit yang disalurkan ini, terlihat pertumbuhan penyeluruhan kredit yang signifikan di segmen kredit komersial. Kredit komersial ini berupa kredit modal kerja dan kredit investasi. Selanjutnya, kita bahas kinerja keuangan Bank BTN. Kita mulai dari pendapatan. Pendapatan perbankan terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga. Pada tahun 2022, Bank BTN berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 15,1 triliun dan pendapatan non-bunga sebesar 2,2 triliun. Pendapatan bunga bersih ini bertumbuh 14,7% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Padahal, pendapatan bunga BTN hanya bertumbuh 0,2%. Pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,7% pada tahun 2022 disebabkan efisiensi berupa penurunan beban bunga dari Bank BTN. Pada tahun 2022, Bank BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar 3,05 triliun, meningkat sebesar 28% secara year-on-year. Tapi, kenapa laba bersih Bank BTN menurun drastis pada tahun 2019? Nah, penurunan laba bersih pada tahun 2019 disebabkan penerapan PSAK 71 terkait pencadangan atas penurunan nilai, sehingga perusahaan harus meningkatkan CKPN-nya dari 1,7 triliun menjadi 3,4 triliun. Namun, sejak tahun 2019, kinerja Bank BTN menunjukkan perbaikan yang tercermin dari pertumbuhan laba bersih yang signifikan hingga tahun 2022 yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan kredit yang disalurkan, peningkatan net interest margin, dan penurunan beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Jika dilihat dari net interest margin Bank BTN selama 5 tahun terakhir, net interest margin pada tahun 2022 sebesar 4,4% ini sudah lebih besar daripada tahun 2018. Sama seperti net interest margin, Rasio Bopo Bank BTN pada tahun 2022 sebesar 86% menunjukkan perbaikan, dan bahkan hampir menyamai Rasio Bopo pada tahun 2018 yang sebesar 85%. Penurunan Bopo pada tahun 2022 terjadi karena efisiensi yang disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga berupa Giro, serta penurunan dana pihak ketiga yang bersumber dari deposito. Jika kita melihat porsi dana pihak ketiga Bank BTN pada tahun 2022, terlihat Giro bertumbuh signifikan dan deposito Bank BTN mengalami penurunan, sehingga porsi dana pihak ketiga Bank BTN yang sebelumnya mayoritas disumbang dari deposito perlahan mulai menurun sehingga Bank BTN dapat menekan biaya berupa beban bunganya. Kenapa porsi kasar dalam perbankan itu penting? Karena dana pihak ketiga yang berasal dari deposito biayanya lebih mahal daripada dana pihak ketiga yang berasal dari tabungan dan Giro. Semakin murah dana yang digunakan dalam penyaluran kredit, maka semakin besar margin keuntungan yang bisa diperoleh perbankan. Berikut perbandingan biaya bunga dari dana pihak ketiga Bank BTN. Jika kita lihat, jika suku bunga tinggi seperti tahun 2019, selisih beban bunga Giro dengan deposito hampir 3 kali lipat. Dalam perbankan, perbedaan margin 1% dapat memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen Bank BTN sedang berusaha untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga yang bersumber dari Giro dan tabungan. Jika kita melihat aset Bank BTN pada tahun 2022 mencapai Rp402 triliun, aset Bank BTN mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 7,8% per tahun. Akan tetapi, pertumbuhan aset yang tidak didukung dengan kualitas aset yang baik akan menekan kinerja perusahaan yang tercermin dari return on aset. Return on aset Bank BTN mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Sama halnya dengan return on aset, return on equity Bank BTN juga mengalami peningkatan. Bahkan, return on equity Bank BTN sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jika kita melihat kualitas aset Bank BTN yang tercermin dari NPL-nya, NPL Gross Bank BTN sejak tahun 2019 juga mengalami perbaikan dari 4,78% menjadi 3,38% di tahun 2022. Jika kita breakdown NPL dari Bank BTN, terdapat hal yang menarik karena segmen KPR subsidi yang penyaluran kreditnya hampir setengah dari total kredit Bank BTN, NPL-nya hanya 0,9%, yang mana hal ini dapat dikatakan sangat kecil. Selain itu, kredit perumahan merupakan kredit yang memiliki risiko rendah karena pada kreditnya terdapat jaminan yang nilainya di atas 100%. Jika kita lihat NPL per segmen, terdapat 2 segmen kredit yang NPL-nya cukup tinggi, yaitu kredit komersial dan kredit konstruksi. Peningkatan signifikan NPL pada 2 segmen ini diawali pada tahun 2019. Namun, untuk kredit komersial sudah menunjukkan perbaikan, sedangkan NPL pada kredit konstruksi malah terus meningkat. Pada akhir tahun 2022, saya berkesempatan bertanya secara langsung kepada manajemen Bank BTN di salah satu acara yang diadakan oleh BNI Sekuritas terkait strategi manajemen untuk menekan NPL pada kedua segmen kredit tersebut. Menurut Bapak Winang Budoyo, selaku perwakilan manajemen, Bank BTN telah melakukan perbaikan dengan merubah bisnis prosesnya. Salah satunya adalah memfokuskan kantor cabang hanya untuk melakukan proses penjualan. Untuk proses risk management-nya dipindahkan ke regional. Fokusnya di pencegahan sebelum terjadi kredit macet. Harapannya, proses tersebut dapat meningkatkan kualitas kredit yang disalurkan sehingga memperkecil potensi kredit macet. Beliau menambahkan, kredit yang disalurkan saat ini sudah lebih baik daripada kredit yang disalurkan tahun-tahun sebelumnya, tercermin dari penurunan NPL Bank BTN selama beberapa tahun terakhir. Jika kita melihat loan-to-deposit rasio Bank BTN, terlihat bahwa Bank BTN adalah bank yang sangat agresif dalam penyaluran kreditnya. Meskipun sudah tidak di atas 100% lagi, LDR Bank BTN sebesar 92,7% ini merupakan rasio yang cukup besar. Jika suatu bank ingin menyalurkan kredit dengan porsi yang relatif besar, bank harus didukung dengan kecukupan permodalan yang kuat. Jika kita melihat rasio kecukupan modal Bank BTN pada tahun 2022 berada di 20%, yang mana persentase tersebut sudah berada di batas aman bagi perbankan. Lalu, bagaimana dengan valuasinya? Saat video ini dibuat, Bank BTN berada di harga Rp1.340, dengan PBV sekitar 0,7 dan PI sekitar 6 kali. Melihat perbaikan kinerja perseroan dan manajemen yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, bukan tidak mungkin Bank BTN akan diapresiasi oleh market setidaknya sampai PI 8 kali di harga Rp1.900. Kapan Bank BTN akan diapresiasi? Nggak ada yang tahu. Bisa juga BTN malah dihargai lebih rendah lagi. Video ini bukan saran investasi, hanya berbagi perspektif yang mungkin bisa dijadikan referensi. Tugas kita yaitu menganalisa sebaik mungkin, lalu membeli di harga yang murah untuk memperkecil risiko kita. Jika kinerja perusahaan bertumbuh tapi harganya malah turun, apakah itu sebuah peluang? Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain notifnya, sampai ketemu di video selanjutnya.